Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan Kembali lagi di channel Arashi Mengulik buku Underful Islam Penemuan dan fakta-fakta Mengagumkan tentang dunia Islam Alhamdulillah kita masih diberikan Kesempatan, kenikmatan Dan tentunya juga kesehatan Yang pada kali ini kita masih membahas Tentang 4 kuliner Warisan peradaban Islam Yang mendunia Kemarin kita habis Berbincang-bincang tentang makanan yang bernama pasta Dan kali ini kita berada di topik kedua Dimana pembahasan kita Yaitu tentang es krim Nah siapa sih yang tidak suka dengan es krim Selain rasanya memang sangat menggoda Es krim ini juga memiliki Berbagai varian rasa yang dibalut Dengan desain menarik Dan juga warna yang mengundang selera Nah tau gak sih Kalau jika kuliner Ini memang sangat populer di seluruh dunia Dan ini adalah salah satu kuliner Warisan peradaban Muslim Di era kejayaan Islam Nah dalam bahasa Italia Es krim ini disebut Kasata Sedangkan dalam bahasa Arab Kasada atau krim Nah es krim ini diketahui pertama kali Diproduksi di Syam Kalau saat ini di Suria ya Yang kemudian dibawa Bangsa Mesir ke negaranya Nah kalau berdasarkan buku Wonderful Islam Ini berdasarkan penelitian Ternyata dibalik rasanya yang enak Dan juga lezat Es krim ini memiliki efek negatif Bagi kesehatan Nah es krim ini diklaim Dapat menyebabkan obesitas Serta menurunkan kesuburan Bagi wanita Bener gak sih kira-kira Nah bahkan nih juga ya Beberapa ahli kedokteran Muslim Seperti Ar-Razi Kemudian ada juga Ibn Sina Ini melarang untuk mengonsumsi Es krim dalam jumlah yang banyak Karena dapat mengganggu sistem kinerja jantung Nah meskipun demikian Ini juga para penggemar es krim Memang tetap memiliki Keyakinan bahwa Es krim itu memiliki manfaat Bagi kesehatan Nah ada juga nih Beberapa penelitian yang mengatakan Salah satunya penelitian Yang ada di Selandia Baru Bahwasannya mengonsumsi es krim Ini dapat mengatasi kanker Nah kira-kira dari beberapa pendapat Dari para penelitian Kira-kira mana sih yang benar Membawa alam ya Jadi yang penting Nama juga sesuatu itu Kita memang gak boleh berlebihan Jadi kita mengonsumsi Itu harus Ya sewajarnya aja lah Gak boleh banyak-banyak gitu kan Kalau misalkan kita lagi pengen Ya mungkin kita bisa Setelah itu mengonsumsi es krim Baiklah Alhamdulillah Mungkin sampai disini saja Penjelasan singkat terkait es krim Yang merupakan Salah satu Empat kuliner warisan Peradaban Islam yang mendunia Berdasarkan buku Wonderful Islam Penemuan dan fakta-fakta Mengagumkan tentang dunia Islam Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk terus ikuti channelnya Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk Notifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Informasi sejarah menarik lainnya Syukuran katsiran Wailah lika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!